Intro Menjuah-juah seluruh pakak guru dan juga Kam Serayan, ada juga Nora Pada kesempatan ini kami akan membahas untuk bahan kita Yang akan kita sampaikan di kebaktian minggu tanggal 26 Mei Jadi kalau di buku pedoman itu halaman 67 sampai 69 Ya, Sermon Pelayanan KKR di tanggal 26 Mei Dan kalau kita perhatikan nanti, ada pun yang menjadi materi pengajaran kita Itu diambil dari bahan Alkitab 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 58 Lalu itu ada bahan remaja Masmur 118 ayat 6 sampai 12 Dengan tema, kalau kita perhatikan di buku pedoman kita itu Setiap kelas, 4 kelasnya sama ya Tentang Daud Pemberani Nah, ada ayat hafalan kakak guru dan ini menjadi invokasio Itu dari Roma 8 ayat 31b Yang berkata kepada kita Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah, lagu tema ada 3 rekomendasi Ada bernama Daud, Goliath datang Dalam nama Yesus Tadi sudah kita nyanyikan bersama-sama Nah, sekarang kita mau baca Ini narsnya panjang sekali kami lihat ya Kami mohon bantuannya dulu Kak Nia boleh ya, Kak Nia Di pembahasan Alkitab kita 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 58 Oke, aku bacakan pendeta Abang, kakak, bibi buat kita semua 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai 58 Demikian firman Tuhan Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin Dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya Yakni tempat batu-batu Sedang umbannya dipegangnya di tangannya Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud Dan di depannya orang yang membawa perisainya Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud Serta melihat dia Dihinanya Daud itu karena ia masih muda Kemerah-merahan dan elok parasnya Orang Filistin itu berkata kepada Daud Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat Lalu demi para alahnya orang Filistin itu Lalu demi para alahnya orang Filistin itu mengutuki Daud Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud Hadapilah aku Maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam Alah segala barisan Israel yang kau tantang itu Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin Kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah Dan supaya segenap jemaah ini tahu Bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran Dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud Maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya Diumbannya maka kenalah dahi orang Filistin itu Sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya Dan terjurumuslah ia dengan mukanya ke tanah Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu Yang mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu Lalu berdiri di sebelahnya Diambilnyalah pedangnya Dihunusnya dari sarungnya lalu menghabisi dia Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati Maka larilah mereka Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang Filistin sampai dekat Gad Dan sampai pintu ke gerbang Ekron Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin Bergelimpangan di jalan ke Saaraim Sampai Gad dan sampai Ekron Kemudian pulanglah orang Israel dari Pemburuan hebat atas orang Filistin Lalu menjarah perkemahan mereka Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu Dan membawanya ke Yerusalem Tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu Berkatalah ia kepada Abner panglima tentaranya Anak siapakah orang muda itu Abner? Jawab Abner Demi tuanku hidup Ya Raja sesungguhnya aku tidak tahu Kemudian Raja berkata Tanyakanlah Anak siapakah orang muda itu? Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu Maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul Sedangka para orang Filistin itu masih ada di tangannya Kata Saul kepadanya Anak siapakah engkau ya orang muda? Jawab Daud Anak hamba tuanku Isai orang Bethlehem itu Oke Terima kasih Kak Nia Sekarang kita lanjut Untuk Bahan remaja Sebentar Bahan remaja Masmur 118 Ayat 6-12 Bisa minta tolong buat Nora kami Kakak Nanda Gabriel Masmur 118 Ayat 6-12 Tuhan di pihakku Aku tidak akan takut Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku Menolong aku Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan Segala bangsa yang mengelilingi aku Demi nama Tuhan Sesungguhnya aku pukul mereka mundur Mereka mengelilingi aku Ya mengelilingi aku Demi nama Tuhan Sesungguhnya aku pukul mereka mundur Mereka mengelilingi aku seperti lebah Mereka menyala-nyala seperti api duri Demi nama Tuhan Sesungguhnya aku pukul mereka mundur Terima kasih Nora Ujur Sekarang kita masuk di penjelasan bacaan Alkitab 1 Samuel 17 ayat 40-58 Yang kami rasa cukup panjang tadi kita baca bersama Apa yang bisa kita lihat dari sini Kakak Guru serayan Tuhan Tentang teks kita 1 Samuel 17 ayat 40-58 Beberapa poin saja kami catat di sini Pertama adalah kita diajak pada kesempatan ini Di minggu ini dan seterusnya sepanjang kehidupan kita Belajar dari sikap Daud dalam menghadapi Goliat Bagaimana sikap Daud, cara Daud dalam menghadapi Goliat Yang seperti kita ketahui Dia adalah salah satu prajurit dari orang Filistin Yang menjadi musuh bebyutan orang Israel pada saat itu Yang dikenal punya badan besar Dan sehingga akhirnya ini menjadi ketakutan yang luar biasa sekali bagi orang Israel Sehingga beberapa kali ketika mereka perang Mereka sering gagal, sering kalah Sebelum berperang malah Karena mereka ciut melihat sosok atau tokoh dari Goliat Tapi luar biasa bagaimana Daud dalam teks kita Diceritakan mampu mengalahkan Goliat Memang secara logika Kamu kerinda anak kegelangan kami Kalau secara logika ditinjau dari sudut manapun Itulah kalau pakai pikiran manusia Seperti yang dilakukan oleh orang Israel sebelumnya Para prajurit Israel sebelumnya Harusnya kalah kan gitu ya Daud pasti kalah Apalagi dibandingkan memang Daud pun seorang diri Dengan tubuh yang juga tidak terlalu besar Dibandingkan dengan Goliat pada saat itu Tapi bagaimana dari teks tadi dari firman Tuhan yang kita baca Kondisi itu tak sedikitpun membuat seorang Daud gentar Berhadapan dengan raksasa Filistin itu Nah sekarang jadi pertanyaannya adalah Mengapa Daud bisa demikian? Apa yang menyebabkan seorang diri Tanpa ada prajurit Israel yang mengikuti dia Yang membackup dia pada saat itu Lalu menghadapi ketakutan orang Israel selama ini Dari prajurit ataupun para perwira dari orang Filistin Kenapa Daud bisa tidak takut? Nah jawabannya adalah Daud sadar bahwa ia tidak menghadapinya sendirian Ya memang secara kasat mata seperti kami bilang tadi Tidak ada ya prajurit Israel yang mendampingi dia Tapi Daud betul-betul sadar bahwa sejatinya Ia tidak sendirian dalam menghadapi Goliat pada saat itu Karena dia percaya ada Tuhan yang siap sedia Menopang dia, yang menolong dia Dan bagaimana ini bisa kita lihat ya Dalam Masmur-Masmur Daud Dan nanti ini juga menjadi bacaan di remaja Masmur 118 Bahwa ini tidak menjadi ketakutan, kekhawatiran di Daud Karena dia senantiasa mengandalkan Tuhan sepanjang kehidupannya Dan kalau kita lihat pun nanti Di kitab Jeremia 17 ayat 7 Dikatakan bahwa Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapannya pada Tuhan Nah kita lihat tadi di bacaan remaja ya Berulang-ulang bagaimana Daud dengan percaya dirinya Ya luar biasa kalau kita lihat Daud ini tokoh yang sangat percaya diri Tapi percaya dirinya itu bukan dalam kerangka Kesombongan atau keangkuhannya Tapi memang percaya dirinya itu muncul Karena dia betul-betul hidup dekat dengan Tuhan Maka dikatakannya bahwa Tuhan di pihakku Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku Dan kami rasa pemahaman Daud ini Seharusnya kita imani juga kan gitu ya Kita transfer ke diri kita bahwa Tuhan ada di pihak kita Karena itu apa yang menjadi kekhawatiran dan ketakutan kita Sekalipun ada manusia yang berbuat jahat kepada kita Yang menjadi goliat-goliat saat ini dalam kehidupan kita Tapi ketika Tuhan di pihak kita tidak ada yang perlu kita khawatirkan Karena itu Daud berkata di Masmur 188 Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia Jadi jika Tuhan ada di pihak kita tidak ada perkara yang mustahil Jika Tuhan ada di pihak kita tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluarnya Dan jika Tuhan ada di pihak kita segala sesuatu dapat kita tanggung bersama dia Jadi kami rasa ini perlu diulang-ulangi ya Kita sampaikan kepada diri kita terlebih dahulu Kakak guru kami, para serayan Tuhan semuanya Perlu diulang-ulangi, sampaikan kepada diri kita Seperti yang disampaikan oleh Daud tadi bahwa Jika Tuhan ada di pihak kita tidak ada perkara yang mustahil Jika Tuhan ada di pihak kita tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluarnya Dan jika Tuhan ada di pihak kita segala sesuatu dapat kita tanggung bersama dia Dan kami rasa nanti ya kepada kami, pembawa firman Tuhan ini juga perlu berulang-ulang Kami sampaikan kepada anak-anak kita Sehingga harapan kita seperti judul ya pembacaan kita hari ini Daud pemberani, anak-anak kita juga menjadi pemberani-pemberani dalam kehidupan ini Nah apalagi yang bisa kita pelajari dari teks kita ini Kakak guru, serayan kami semuanya Ya bahwa Daud tidak takut kepada Goliat Karena ia senantiasa mengingat-ingat akan kebesaran kuasa Tuhan Dan campur tangannya di waktu-waktu sebelumnya Kita lihat tadi di ayat 37 ya Di 1 Samuel 17 tadi bagaimana Daud berkata Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Pilistin itu Jadi pengalaman bersama Tuhan inilah yang mendorongnya Untuk selalu berpikiran positif dan bersikap optimis Dalam menghadapi Goliat sekalipun Jadi ini penting ya Ada hashtag yang sering dan dulu viral ya Melawan lupa Ya melawan lupa Ataupun kami sering sampaikan bahwa Seperti kata Presiden pertama kita Bung Karno Jas merah Jangan sekali-sekali melupakan atau meninggalkan sejarah Jadi kami rasa ini penting sekali Bahwa dari setiap kehidupan kita pasti semua punya pengalaman Ya punya pengalaman baik suka duka Dan kita melihat bagaimana itu berjalan berlalu kan Sampai saat ini kita ada berada di titik ini Dan kita mengimani dan mengaminkan bahwa semua itu adalah karena berkat dan pertolongan Tuhan Demikian juga dari seorang Daud ya Kita sama-sama tahu Daud sebelum menjadi seorang raja Dia adalah seorang gembala kan begitu dia Yang pekerjaannya adalah menggembalakan domba-domba pada saat itu Dan ini menjadi pengalaman Daud bagaimana ketika dia mengembalakan domba-domba yang kita bilang sebenarnya sangat sederhana ya Sebelum menjadi raja tantangannya jauh lebih besar lagi Tapi bagaimana Daud bisa melihat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dan tak pernah dilupakan itu dalam kehidupannya Yang pada saat dia mengembalakan domba-dombanya Dia merasa bagaimana Tuhan yang memberkati dia Yang menolong dia sehingga ketika ada singa datang Ada beruang datang, ada serigala datang Atau hewan buas lainnya datang Dia melihat bagaimana Tuhan itu menolong dan memberkati dia Dan bayangkan seperti kami bilang tadi Itu sebenarnya sangat sederhana ya Sangat sederhana Tapi itu menjadi peringat-ingatannya Pengingat Bas Daud Maka dia yakin dan percaya Ketika dia melawan apapun dalam kehidupannya Termasuk orang Filistin pada saat itu Termasuk Goliat pada saat itu Dia yakin dan percaya Bagaimana Tuhan yang telah menolong dia Melepaskan dia dari cakar singa dan cakar beruang Juga pasti akan menolong dan melepaskan dia Dari tangan orang Filistin Jadi itu yang membuat dia berpikir positif Kami rasa ini juga menjadi motivasi Menjadi pengingat buat kita semua Kursus kakak guru, serayan Tuhan Agar begitulah harapan sepanjang kehidupan kita Bahwa melawan lupa ya Jangan pernah lupakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita Walaupun sekecil Sekecil apapun itu Ingatlah kebaikan Tuhan Ingatlah pertolongan Tuhan Dan itu akan terus menumbuhkan iman kita Yang membuat kita selalu berpikir positif Dan optimis dalam menghadapi apapun dalam kehidupan ini Nah disini kita lihat ya Optimis bukan berarti membanggakan diri atau tak kabur Tetapi ini sikap percaya diri yang positif Karena tahu kepada siapa dia menaruh pengharapannya Bagaimana berulang-ulang lagi kita lihat di masmurnya Nah Daud dia mengatakan Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan Ya aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman perubah kalah Maka demikianlah harapan juga setiap kita Para pelayan Tuhan Agar selalu mengingat perbuatan dan juga kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita Nah kita bisa melihat ya Kita bandingkan ya Kita bandingkan Bagaimana Daud yang begitu sangat percaya dengan kebaikan Tuhan Dia tidak fokus kepada masalah Tidak fokus kepada Goliath Tapi dia fokus bagaimana penyertaan Tuhan Sehingga itu menyebabkan dia berani Menghadapi tantangan pada saat itu Menghadapi Goliath pada saat itu Sedangkan orang Israel Ya dari awalnya itu Sudah terlebih dahulu Fokusnya itu kepada Goliath yang besar Goliath yang kuat Goliath yang tidak terkalahkan Kan gitu Akhirnya apa? Ya sebelum berperang pun Sebelum bertanding pun Ya kalah duluan kan begitu Dan ini menjadi pelajaran bagi kita Bagaimana supaya Ayo ya para pelayan Tuhan Baik kakak guru Baik kita serayan Tuhan Agar dalam menapaki kehidupan kita Terus nanti ke depan ini Fokuslah kepada kebaikan-kebaikan Tuhan gitu ya Fokuslah kepada keajaiban-keajaiban Yang pernah dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita Kalaupun ada Goliath di depan Kalaupun ada masalah di depan Kita percaya Tuhan akan tetap menolong dan memberkati kita Nah selanjutnya kita mau Masuk di kegiatan pengajaran Buat adik-adik atau anak-anak KKR kita Seperti kami sampaikan di awal tadi Tema kita Minggu ini tanggal 26 ini adalah Daud Pemberani Jadi Ayo para pelayan Tuhan Bagaimana nanti Yang jadi tokoh ya Daud itu Terus digali Terus diulang-ulangi kepada anak-anak Supaya ini seperti kami bilang tadi Jadi pengingat bagi mereka Sehingga paling tidak ketika mereka menghadapi Apapun masalah dalam kehidupannya Mereka ingat Daud Oh ya Daud fokus kepada Tuhan Daud Guru KKR Kalaupun nanti sudah membaca Alkitab sama-sama Ya tapi coba diceritakan ulang Ya kisah Daud dan Goliat ini Sebisa mungkin dengan alat peraga Tapi rasa banyak sekarang ya Alat peraga Seperti kami sampaikan Mungkin dalam bentuk gambar Atau mungkin ada boneka Ada apa ya Mungkin ada slide infokus yang bisa ditayangkan Silahkan Sekreatif kampah Para pengajar kan begitu dia Terlalu khususnya lagi Apalagi untuk anak kecil Dan anak balita Silahkan kan begitu ya Banyak sekali kami rasa ya Di Youtube juga Difasilitasi dalam hal ini Lalu setelah kita ceritakan Kembali kisah Daud dan Goliat Ayo tanya kepada Setiap anak-anak kita Baik di kelas balita Anak kecil Anak tanggung dan remaja Apa pengalaman mereka Kan gitu ya Setelah mendengar tentang si Daud ini List kan gitu ya Silahkan berapa orang Apa yang mereka rasakan Apa yang mereka alami Atau apa kekaguman mereka Kepada si Daud ini Ya jadi kita ajak mereka Untuk interaktif Dan betul-betul Seperti kami bilang tadi Belajar dari tokoh Daud ini Ya silahkan Mungkin T bilang Dia pemberani Dia sangat percaya diri Mungkin ada yang bilang Dia sangat mengandalkan Tuhan Silahkan kan gitu Sebanyak-banyak mungkin ya Kakak guru Ataupun serayan kami Setelah itu Sesuai dengan tema Tanya kepada anak-anak kita Apa atau kenapa Daud bisa sangat berani Kan gitu ya Kenapa dia bisa sangat berani Dan seperti awal tadi Silahkan lagi Anak-anak kita Yang menjawabnya Sebelum kita nanti Melengkapinya Silahkan tampung lagi Pendapat dari anak-anak Apa yang menyebabkan Mereka Atau Daud Menjadi berani Menghadapi Goliad Pada saat itu Sebanyak-banyaknya juga Kan gitu Walaupun kejawabannya sama Gak apa-apa Berulang-ulang Sebab seperti kami bilang tadi Supaya Terdoktrin ya Tertanam ini Tentang si Daud Si pemberani ini Kan gitu Nah jawabannya Benar Daud berani Karena dia seorang Yang hidup di dalam Tuhan Yang selalu mengandalkan Tuhan Maka Daud percaya Tuhan ada di pihaknya Dan akan menolong dia Dan memberikan kemenangan kepada dia Seperti di awal tadi kami sampaikan Silahkan nanti Kami jabarkan kembali Kan gitu ya Dan kita bisa lihat disini Ya Kakak guru dan para pelayan semuanya Yang menjadi kunci jawaban Betul adalah Daud itu hidup di dalam Tuhan Maka roh Tuhan itu hidup di dalam dia Ini minggu kemarin Ini sempat kami khutbahkan ya Sempat kami khutbahkan di minggu Pentecostal Tentang peranan roh kudus Dalam kehidupan kita Nah bagaimana bisa kita lihat Ketika Daud hidup di dalam Tuhan Roh Tuhan Roh kudus itu ada di dalam dia Dia itu menjadi orang yang berhikmat Kan gitu ya Berhikmat Sehingga dia cerdas Orang berhikmat itu berarti Dia tahu apa yang harus dikerjakannya Bijak dalam mengambil keputusan Yang bisa kita lihat tadi Bagaimana begitu banyaknya Tentara Israel Justru ketakutan Karena mereka mengandalkan kekuatan mereka Karena mereka mengandalkan Alat perang mereka Dan mereka merasa tidak seimbang Dengan Goliat dan bangsa Filistin Tapi lihat bagaimana Seorang Daud Hanya dengan batu Diumbankan gitu ya Atau kalau Mungkin mirip-miripnya Bisa dipraktekan Tika anak-anak itu Ibarat ketapel Dengan itu dia bisa Menjatuhkan Merobohkan Seorang Goliat Si Raksasa tersebut Tepat di kepalanya Maka bisa kita katakan disini Ya itulah Kalau hidup di dalam Tuhan Kita menjadi berhikmat Kita menjadi orang-orang cerdas Kita tahu bagaimana Harus bersikap dalam kehidupan kita Sampaikan itu ke Anak-anak kita Para pelayan Tuhan Sampaikan dan ingatkan itu Kepada anak-anak kita Seperti firman Tuhan Di Amsal 1 ayat 7 Ya dan Amin Bahwa takut akan Tuhan Itu permulan pengetahuan Jadi kalau mau pintar Bilangkan anak KKR kita Kalau mau kelihatan keren Kalau mau pintar Kalau mau cerdas Bukan hanya sebatas Belajar akademik Tapi belajar firman Tuhan Jadi dari sekarang Mari kita tanamkan Itu di anak-anak kita Bahwa yang paling utama itu Baca firman Tuhan Belajar firman Tuhan Hidup di dalam Tuhan Rajin bersekutu dengan Tuhan Kalau mau jadi orang-orang hebat Kalau mau jadi orang-orang Seperti Daud Begitu dia Jadi harapan kami Silahkan ini nanti Diulang-ulangi Disampaikan ke Anak-anak kita Para pelayan Tuhan Nah Begitulah harapan Seperti Daud Anak-anak KKR kita juga Boleh menjadi Pemberani-pemberani Dalam kehidupan ini Terlebih menghadapi tantangan Kehidupan Ataupun ya Goliat-goliat Zaman sekarang Akan banyak pasti Goliat-goliat Zaman sekarang Dalam artian Yang kelihatannya besar Kelihatannya menakutkan Tapi ayo kita belajar dari Daud Percaya kepada Tuhan Andalkan Tuhan Sambil terus bekerja ya Sambil terus berusaha Daud pun tadi Nggak hanya sebatas percaya Lalu berdoa Tuhan kalahkan Goliat Nggak hanya sebatas begitu Tapi dia juga Tapi dia juga bekerja Dia juga beraksi Kan gitu Dia juga berjuang Dia melakukan apa yang harus dilakukan Dan karena tuntunan Tuhan Dia diberikan hikmat Pengetahuan Kepintaran Kan gitu dia Jadi harapan juga Anak-anak KKR Dalam kehidupan ini Tidak mudah menyerah Kan gitu ya Selalu berjuang Berusaha Dengan selalu mengandalkan Tuhan Dan percaya kepada Tuhan Bahwa Tuhan akan selalu memberikan Pertolongan kepada setiap anak-anaknya Yang berserah kepadanya Jadi minta pertolongannya Sama Tuhan gitu Jangan sama dukun Kan gitu ya Jangan sama hal-hal yang nggak benar Tapi minta pertolongannya Kepada Tuhan Yakin dan percaya Kalau kita minta pertolongan Kepada Tuhan Pasti Tuhan akan berikan hikmat Dan pengetahuan Seperti yang diterima oleh Daud pada saat itu Nah tambahan remaja Kitab Masmur 18-6-12 Seperti kami sampaikan tadi Ini merupakan Masmur dari Daud Yang bagaimana Kita lihat Daud selalu Menaruh kepercayaannya Dengan penuh kepada Tuhan Ya Pemasmur Mengalami masa-masa sulit Dalam kehidupannya Dia juga mengalami Kesesakan sesungguhnya Ya ketakutan Sejuga pernah dialaminya Tapi lihat bagaimana Daud Ataupun Pemasmur Dalam hal ini Di tengah segala kondisi Yang dialaminya Selalu hanya berseru Memohon pertolongan Tuhan Maka Ajak anak-anak kita juga Melakukan hal demikian Jadi Pemasmur Tidak mau meletakkan Pengharapannya Pada siapapun Meskipun orang itu Memiliki kekuasaan Dan kedudukan yang tinggi Atau memiliki banyak harta Mengapa? Sebab bagi Pemasmur Sehebat apapun manusia Ia tetap Tidak dapat Menyelamatkan dirinya Ya manusia terbatas Kan gitu Hanya Tuhan yang mampu Menolong dan menyelamatkannya Apabila Tuhan berada Di pihaknya Manusia tidak dapat Mencelakakannya Oleh karena itu Ajaan anak-anak kita Terkhusus anak remaja Melalui Masmur 118 ayat 6-12 ini Untuk meneladani Daud dalam kehidupannya Berani seperti Daud Ya selalu mengandalkan Tuhan sepanjang kehidupannya Dan tidak gampang Menyerah Jadi ini yang bisa kami Sampaikan Kakak guru Dan para pelayan semuanya Selamat melayani Untuk kita semua Tuhan memberkati Ujur